Kita beralih ke informasi lain di mana sejumlah orang menggelar aksi demo di depan kedubes Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Mereka mengutuk keras serangan Israel kepada warga Palestina yang telah banyak menelan korban. Demonstrance mendesak agar Amerika Serikat tidak membantu Israel menyerang warga Palestina. Aksi ini juga untuk memperingati hari Sumpah Pemuda. Mereka menyuarakan kecaman keras kepada Israel yang telah menyerang warga sipil Palestina di Gaza. Pendemo juga mengecam tindakan Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam melakukan serangan kepada warga Palestina. Serta aksi juga mendesak PBB agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda, maka kami Pemuda Indonesia mencatatkan dengan keras dan mengutuk agresi Israel terhadap warga atau rakyat Palestina. Kami bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta perdamaian. Dan kami sangat mengutuk keras aksi-aksi biadab yang dilaksanakan oleh Israel terhadap warga Palestina. Terima kasih telah menonton!